Intro Saudara Saudari Marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Percaya dan Berserah Diri Yang berdasarkan pada Injil Mateus bab 19 ayat 24 dan 26 Sekali lagi aku berkata kepadamu Lebih mudah Seegor Unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Bagi manusia hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus berkata kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya Untuk masuk ke dalam kerajaan surga Sekali lagi aku berkata kepadamu Lebih mudah Seekor Unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Ketika murid-murid mendengar itu Sangat gemparlah mereka dan berkata Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang para muridnya dan berkata Bagi manusia hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Bukankah kita juga turut merasa terkejut Seperti para rasul Bagaimana mungkin seekor Unta Masuk melalui lubang jarum Itu sangatlah mustahil Apakah kekayaan sungguh berkuasa Mendikta seseorang Sehingga orang banyak tunduk menyembah Dan sangat menginginkannya jauh lebih kuat Daripada kehendak bebasnya Untuk mencintai Allah Lebih dari segala sesuatu Namun puji Tuhan Meskipun hawa nafsu dan kelekatan Tidak teratur Begitu kuat mendikta manusia Namun Allah sungguh lebih berkuasa Untuk melepaskan manusia Dari belenggu perbudakannya Saudara saudari terkasih Lalu Petrus menjawab Dan berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan Segala sesuatu dan mengikut engkau Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali Apabila anak manusia bersemayam Di tahta kemuliaannya Kamu yang telah mengikut aku Akan duduk juga di atas 12 tahta Untuk menghakimi ke-12 suku Israel Dan setiap orang Yang karena namaku meninggalkan rumahnya Saudaranya laki-laki Atau saudaranya perempuan Bapak atau ibunya Anak-anak atau ladangnya Akan menerima kembali 100 kali lipat Dan akan memperoleh hidup yang kekal Tetapi banyak orang yang terdahulu Akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir Akan menjadi yang terdahulu Saudara saudari terkasih Pernahkah Anda merasa sulit berbagi? Adalah seorang pengusaha Yang giat berusaha Namun senantiasa merasa kekurangan Bukan sekedar perasaan subyektif Namun kondisi objektifnya Memang sungguh-sungguh kekurangan Tidak sebanding dengan kerja keras Yang sudah ia lakukan Ia merasa frustasi Karena meski sudah menyediakan Waktu dan tenaga secara total Namun ia masih kesulitan Untuk membayar biaya pendidikan Anak-anaknya Ataupun menafkahi keluarganya Secara layak Meskipun demikian Ia masih suka memberi Kepada sesamanya Yang lebih berkekurangan Seiring waktu Usahanya berkembang Perkembangan ini Berawal dari refleksi Dan keberanian mengakui diri Bahwa selama ini Ia terlalu mengikuti Keinginannya sendiri Untuk tampil unik Dan berbeda Dari yang lain Sehingga kurang lancar Dalam mematuhi aturan Ataupun memperhatikan Ekspetasi orang lain Ia secara tegas memutuskan Untuk siap sedia Menekuni kesempatan usaha Yang datang kepadanya Dengan memperhatikan Aturan dan harapan lingkungan Dengan cara demikian Usahanya pun berkembang pesat Saudara-saudari terkasih Setelah kekayaannya bertambah Pengusaha tidak lagi merasa Frustasi dan kekurangan Namun sayangnya Murah hatinya juga memudar Bukan karena ia pelit Namun seperti ada halangan Di dalam diri Yang membuatnya enggan Dan tidak lagi antusias Untuk berbagi Fokusnya satu Yaitu Bagaimana ia dapat Secara terus menerus Menambahkan kekayaannya Seperti mesin Ia terus menerus bekerja Sampai suatu hari Ia merasa kelelahan Dan mutlak Membutuhkan istirahat Selama tidak bekerja Ketegangannya mengendor Tubuhnya rileks Pikirannya lebih tenang Dan perasaannya Lebih bahagia Ia pun mulai merindukan Kedekatannya dengan orang lain Maupun berbincang secara personal Dengan Allah Di dalam doa Cakrawala hidupnya Menjadi lebih luas Dan tidak menutup diri Hanya pada satu fokus Pekerjaan saja Dengan cara sederhana Allah mengembalikan hidupnya Dimana pada saat itu Ia sendiri sudah terjebak Oleh hawa nafsu Dan kelekatan tidak teratur Yang tidak ia sadari Dan sulit Ia kendalikan Percayakah saya Bahwa kenyataan saat ini Adalah rahmat terbaik Dari Allah Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas firmanmu Pada hari ini Kami percaya Bahwa apa yang mustahil Untuk diupayakan oleh manusia Akan engkau berikan Secara cuma-cuma Melalui cara sederhana Kami mau berserah diri Kedalam penyelenggaraanmu Tuntunlah kami Untuk menaruh hormat Dan bersyukur penuh Atas rahmat yang ada Ajarilah kami Bahasa cintamu Dalam bertindak Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!